Ini bu, kemarin buku PR saya hilang, tapi saya udah bikin lagi ke bu, di buku ini. Hilang? Loh, ini buku PR kamu, iya kan? Iya bu, iya. Kok tau-tau buku PR saya ada di sini ya? Apa-apaan ini Yos? Apa maksudnya? Kenapa bu? Lihat ini. Bumbung, bus, bus, hantu cili. Menunggu teman buatku Bumbung, bus, bus, hantu cili, tak ada yang mendengarku. Senangnya aku, ini rumah baruku. Tidak kubayangkan, akan ada penunggu. Tak mahu ku digamu, kau bukan temanku, tapi setelah tahu kau ternyata lucu. Selalu di sini melihat tidurku, terus setia di saat gelisah. Bumbung, bus, 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 hantu cili, menunggu teman buatku Bumbung, bus, bus, hantu cili, tak ada yang mendengarku. Bumbung, bus, 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 hantu cili, tak ada yang mendengarku. Tak mahu ku digamu, kau bukan temanku, tapi setelah tahu kau ternyata lucu. Selalu di sini melihat tidurku, dan terus setia di saat gelisah. Bumbung, bus, bus, hantu cili, menunggu teman buatku. Bumbung, bus, bus, hantu cili, tak ada yang mendengarku. Bumbung, bus, bus, hantu cili, tak ada yang mendengarku. Bumbung, bus, bus, hantu cili, tak ada yang mendengarku. Yos, memangnya kuping Bapak ini lebar seperti kuping gajah? Enggak, Pak. Yos, ibu ini guru kamu. Masa dianggap badut sih? Itu kan menyinggung perasaan ibu dong, Yos. Yang nulis kata-kata itu bukan saya, Bu. Benar kok. Jadi kalau bukan kamu, kenapa bisa ada di buku PR kamu? Semalam buku PR saya hilang, Pak. Jadi, yang nulis buku itu siapa dong? Bukan saya, kan? Ah, ibu rasa kamu hanya cari alasan saja, Yos. Jadi bagaimana ini, Ibu? Sebaiknya, kita bikin surat saja, Pak. Untuk masalah ini kita bicarakan dengan orang tuanya. Baik, Ibu. Ingat, Yos. Ini sebagai bukti, ya. Yos, udah akuin aja. Biar cepat selesai. Yang harus minta maaf itu yang nulis kata-kata itu. Bukan saya, Yos. Kamu keras kepala banget, sih. Saya bukannya keras kepala. Tapi saya nggak mau bohong. Ya. Bilangin, sih, ngeyel. Ssst, ssst. Mau duit nggak? Itu kan bukan duit gue. Duit itu bisa jadi milka. Bagaimana caranya, sih? Ah, Andi, Andi. Ya gunainlah. Otak sama otak kamu. Et, 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 mau kemana lo, sini, lo, sini. Eh, Andi. Itu duit? Eh, banyak, Ang. Bagi dong, kita kan temen. Duit? Maksud kamu apa? Iya, itu kan duit. Jangan belakang pilon, lo. Udah, cepetan. Bagilah. Udah. Laman bengong, lo. Tengke. Tes sohipan. Friend. Loh, Di, ini kan uang saya. Yang bilang ini duit orang siapa? Kalau lo mau bagi rejeki gue, berarti lo temen gue. Tapi kalau lo nggak mau, berarti musuh gue. Ingat, kalau musuh harus dikasih apa? Nih. Betul. Tetapi ini, ini uang untuk bayar sekolah. Lo kan tajir. Ya lo minta aja mau bunyok lo, ya nggak? Tapi awas. Kalau lo sampai bocorin nih soalnya nih. Berarti lo. Tajam. Dah. Kok, emang uang kamu diambil ya sama si Andi? Laporin aja sama Pak Guru. Saya nggak mau cari gara-gara. Yang cari gara-gara kan si Andi. Bukannya kamu kok. Saya milih tutup mulut aja. Kamu kayak nggak tahu Andi aja. Sama Andi aja tau gue banget sih. Eh, Yos. Sebenernya kamu takut kan sama Andi? Kalau nggak ada saya, kamu juga pasti takut sama Andi. Iya kan? Iya kan? Tau kamu. Ada batu. Aduh. Awas kamu ya. Bakal saya laporin kepala sekolah. Dan bicara terus, Tom. Selagi pusing nih, ada masalah berat. Kalau sama Papa, sama Mama tau. Dia bakal dimarahin, bakal disetrap. Ngeledek lagi. Risik aja. Hantu dilawan. Kalau dibantuin mikir, malah kabur. Mana sih? Saya yakin kamu pasti di sini. Iya dong. Eh, Tom. Kamu itu masih pengen sok jagoan. Hah? Sok jadi pahlawan. Nolong-nolongin si Koko. Eh, aku kasih saran ya. Mendingan kamu itu nggak usah kucampur. Karena kalau nggak, kamu akan berurusan sama aku. Ini kebenaran, aku nggak takut sama kamu. Tomi, Tomi. Kamu itu nggak ada apa-apanya sama aku. Apalagi si Yos. Baru disintih lagi sama Andi. Dia udah nangis. Aku yakin hatu cerdik akan menang melawan hatu jahil. Eh, tapi katanya si Andi temen kamu. Tapi kok, kenapa kamu ngajarin dia nyuri? Hah? Kenapa? Tomi, Andi harus jahil. Kayak aku. Karena aku, hantu sasa yang jahil. Jahil aja bangga. Dadah, Tomi. Sekarang saya butuh biodata, ibu. Ah, nggak usah. Tidak perlu biodata. Tapi ini perlu, bu. Saya bilang tidak perlu. Saya tidak perlu biodata-biodataan. Karena saya tidak mau seluruh dunia ini tahu kalau saya lagi cari jodoh. Pokoknya, kamu cariin aja untuk saya. Seorang laki-laki yang... Gimana ya? Oke. Yang cakep, ganteng, tinggi, besar, badannya atletis, yang kuat. Itu yang saya mau. Tapi ibu, nggak usah khawatir. Kalau ibu kasih biodata ibu, akan kami rahsiakan, po. Ini cuma untuk mail biro kami aja. Saya sudah bilang, saya tidak mau biodata. Saya tidak mau siapa saya diketahui. Oke? Iya. Baik. Bisa kita mulai sekarang? Boleh. Nama lengkap ibu? Nama saya, nama saya, nama saya, Lusila Wadi. Panggilan sayangnya, Lulu. Usia ibu berapa? Umur saya, lima, oh, saya, umur saya 35 tahun. Maaf, usia ibu baru 35 tahun. Memangnya kenapa? Hah? Memang kamu nggak percaya kalau saya 35 tahun? Kamu nggak lihat gaya saya seperti ini? Saya sudah kelihatan ke nenek-nenek. Nggak kan? Nggak. Maaf, bu, maaf, bukan maksud saya. Jadi maksud kamu apa? Nggak, nggak, ya, ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Alamat ibu? Alamat saya nggak usah. Nggak usah ya. Jangan catat alamat saya. Nanti saya kasih tahu kamu nomor privat saya. Tapi ingat, rahasia antara kamu sama saya. Jangan ada satu orang pun nantang. Iya. Janji? Iya. Dok, ada telpon dari sekolah anaknya di line 3. Iya. Halo. Iya, saya sendiri. Iya. Iya, iya. Wah, tapi saya masih di tempat kerja ini, Pak. Bisa telpon ke rumah aja bicara dengan istri saya. Hmm, nggak ada yang angkat telponnya. Oke, oke. Baik, Pak. Kalau gitu saya segera berangkat. Oke, ya baik. Terima kasih. Maaf mengganggu jam kerjaan, Pak. Nah, nggak apa-apa, Pak. Kami sudah berusaha menelpon ke rumah. Tapi kelihatannya tidak ada orang di rumah. Tapi sebenarnya ada apa ini? Masalahnya sebetulnya masalah kecil. Anak Anda telah menulis kata-kata yang menyinggung perasaan guru dan kepala sekolah. Eh, Sosa. Apa yang kamu mereng? Mantuk ya? Apa kan bisa ngeliat? Kamu bisa ngebedain. Yang mana tulisan Yos, yang mana bukan tulisan Yos. Yos. Apakah kan tahu benar ini tulisan kamu ini, Yos? Wah, ini pasti gara-gara kamu. Kamu konsentrasi untuk menyelangkan tulisan itu, kan? Untuk mengganti. Yes! Yes, yes, yes. Saya nggak tahu harusnya ngomong apa lagi. Yang jelas, buku saya udah hilang dan dicuri. Dicuri? Sama siapa? Sama... Oh, bilang sama Sasa. Dan juga sama si Andi. Bilang, bilang. Andi dan Sasa. Sasa dan Andi? Siapa mereka? Di kelasmu tidak ada murid yang bernama itu. Andi sudah sampai. Lalu Sasa? Sasa. Bilang hantu. Itu hantu. Luang, cepetan. Sasa hantu. Yos, jangan bikin malu papa dong. Apalagi di depan kepala sekolah. Mana ada hantu? Saya akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Iya, terima kasih, Mbak. Hai, Mas Oma. Perlu bantuan? Tidak. Kasian. Capek ya? Sampai keringetan. Mau dipijitin? Juh, kamu tuh ada kerjaan lain apa selagi timin saya? Oh, don't worry. Semua pekerjaan saya sudah selesai. Saya kan pembantu profesional. Maklumlah, bekas TKW. Semua pekerjaan efesien. Jadi, saya masih punya waktu untuk merawat diri dan merawat kecantikan. Juga termasuk mencari jodoh. Ihh, panasih kamu. Kalau kamu memang pengen cari jodoh, kamu ngapain ke mata tangga? Pasang aja iklan di koran. Ngapain jauh-jauh. Kalau di sini sudah mempunyai tambatan hati yang pas. Ihh, yuk, yuk. Udah. Lepas, lepas, lepas. Aduh. Udah. Saya mau pergi terikat dulu. Eh, entah dulu. Mas Omar, bukain dong pintunya. Saya mau bantuin Mas Omar. Boleh ya? Bukain dong. Ihh, pincinya nggak ada. Dibawa sama ibu. Ibunya pergi. No problem. Saya bisa manja. Aduh. Asa nari. Kamu ngapain turun? Tunggu, tunggu. Saya panggil para fake nih. Para fake. Para fake. Hehh. Para fake. Para fake. Aduh. Kamu ngapain panggil-panggil bos saya? Ntar kalau ketahuan gimana, bu. Aduh, saya kan nggak mau dibawain golok lagi sama bos kamu. Udah, pergi, pergi, pergi. Baik. Mas Omar, tunggu Mas Omar. Aduh. Cinta itu memang penuh pengorbanan. Tapi Jojo siap bergerilya untuk mendapatkan cinta Mas Omar seorang. Iya, Mas. Iya, sebentar. Mas Omar, dadah. Sebenarnya ada apa sih, Hen? Kamu kok tiba-tiba jemput anak-anak dari sekolah? Saya tuh sampe bingung deh waktu terima taufan kamu Yos Kamu ceritain sama Mama apa yang sudah terjadi Hari ini Yos ngeliat Kakak kelas lagi ngambil uang temennya Ngambil uang temen gimana? Maksudnya ngerampas Uang temennya, Mah Loh, Yos, itu cerita apa lagi? Namanya Andi Dia ngerjain Yos Dia juga ngambil buku PR-nya, Yos Dia nyuri uangnya koko, Pak Dian, Dian, ternyata Anak kita ini gak hanya berbakat jadi bintang film Gak hanya berbakat jadi olahragawan Tapi dia juga bisa jadi penulis buku nih Imajinasinya tinggi bener nih kayaknya Yos, bukannya berhayal, Pak Tapi ini kenyataan Kenyataan? Termasuk juga cerita kamu mengenai hantu sasa itu Yang kamu ceritain sama Papa di depan kepala sekolah Itu juga kenyataan Mama jadi bingung deh, Yos Udah, udah, tenang, Dian Yos, mendingan sekarang kamu ke kamar Biar Papa yang cerita sama Mama Mengenai apa yang terjadi Supaya kita semua gak bingung Ya Tapi, Pak Udah Kamu ke kamar sekarang Sekali-sekali nurut sama Papa Sana Ada apa sih, Hen? Dih, Yos Papa kamu galak banget sih, Yos Hantu aja sampe takut ngeliatnya Papa saya gak salah, Tom Wajar kalo dia percaya sama kepala sekolah Gak ada yang percaya sama saya, Tom Kamu harus dibuktiin Kalo kamu itu gak salah Tapi gimana caranya? Ini semua gara-gara sasa Sasa udah ngubah tulisan Andi Jadi kayak tulisan kamu tuh Kalo gini caranya Kamu mesti ngebantuin saya Ngilangin tulisan itu Seperti semula Supaya mereka percaya Bahwa itu bukan tulisan saya Pinter juga kamu, Yos Awas tuh, sasa Sudahlah kok Tapi Ibu mau tanya Hilangnya uang itu dimana? Koko gak tau, Bu Koko tau kan Ibu sudah susah-susah Cari uang itu Kesana kemari Untuk bayaran tunggakan sekolah kamu Sekarang hilang Terus Ibu harus ganti pake apa Uang sekolah kamu itu, Nak? Maafin Koko, Bu Koko gak sengaja Bu Hati-hati lagi Menjaga uang itu Ya, Nak, ya? Ya, Bu Gimana, Ming? Uangnya udah cukup kan Buat beli sepatu impian kamu itu? Wah, lebih dari cukup, Sa Ditambahin dokup gue Wah, banyak banget duitnya Oke, kalau gitu Tunggu apa lagi? Udah cepet pergi Pasti kamu jadi orang paling keren di lapangan Eh, Sa Makasih banyak ya Lo selalu ngasih ide yang sangat cemerlang, Sa Beneran, Sa Iya, tapi Ada yang perlu kamu ingat, Di Kamu harus ingat semua kebaikan aku Karena kamu Harus bantuin aku juga Tenang aja, Sa Eh, lo mau ikut gue gak ke mal? Lo mau beli sepatu, Nih Boleh, tapi Kamu siap-siap dulu dong Yaudah, gue siap-siap dulu ya Uang, Uang, Uang Wush, wush, hantu cili Menunggu teman buatku bum bum Wush, wush, hantu cili Tak ada yang mendengarku Senangnya aku, ini rumah baruku Woh, woh, woh Tidak kubayangkan akan ada penunggu Tak mauku digambu, kau bukan temanku Tapi setelah tahu kau ternyata lucu Selalu di sini melihat tidurku Terus setia di saat gelisah Bumbung, wush, wush, hantu cili Menunggu teman buatku Bumbung, wush, wush, hantu cili Tak ada yang mendengarku Senangnya aku, ini rumah baruku Woh, woh, woh Tidak kubayangkan akan ada penunggu Tak mauku digambu, kau bukan temanku Tapi setelah tahu kau ternyata lucu Selalu di sini melihat tidurku Dan terus setia di saat gelisah Bumbung, wush, wush, hantu cili Menunggu teman buatku Bumbung, wush, wush, hantu cili Bumbung, wush, wush, hantu cili